Dampak kemarau panjang membuat harga sayuran di pasar Kota Kediri merangkak naik. Sejumlah jenis sayuran mengalami kenaikan hingga 20 persen. Salah satu pedagang di pasar Setonobetek Kota Kediri, Hariana saat ditemui jurnalis Radio Andika Nahdi Munjahidin mengatakan, sejumlah sayuran seperti bayam, kangkung, buncis, sawi hingga cabai rawit naik. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada cabai rawit dengan harga hingga 50 ribu rupiah per kilogram. Menurut Hariana, kenaikan dipicu kemarau panjang yang membuat produktivitas pemasok sayuran menurun, sedangkan permintaan beberapa jenis sayuran yang meningkat. Naik turun, naik turun, naik turun, tidak bisa menurut turun. Tapi ketoknya bawa, berat apa, lombok ini kan naik terus, lombok kecil. Kondisi ini sudah terjadi sejak dua bulan terakhir dan menyebabkan penjualan turun. Berdasarkan pemantauan jurnalis Radio Andika di pasar Setonobetek, meskipun rata-rata sayuran naik, kondisi berbeda dialami komoditas tomat dan bawang merah. Harga tomat turun dari harga normal pada kisaran 10 ribu rupiah, saat ini menjadi 8 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan bawang merah masih berada di kisaran 20 ribu rupiah per kilogram. Harga tersebut tergolong rendah, imbas masih dalam masa panen raya. Nadi Mujahidin, Didi Heri, Andika TV Terima kasih telah menonton!